Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Diri Kaidi. Jadi materi hari ini saya akan membahas kenapa sih setiap mau pasang lampu tembak motor itu pakai relay. Mungkin teman-teman disini juga punya pertanyaan yang sama ya. Kenapa sih setiap mau pasang lampu tembak motor atau mobil itu rekomendasinya menggunakan relay. Emang pakai saklar bawaan motor atau mobil aja nggak cukup gitu ya? Nah, sebentar lagi saya akan menjelaskan alasan-alasan kenapa lampu tembak motor butuh relay. Nah, jadi ceritanya saya punya lampu tembak motor nih, dayanya 15 watt. Karena ini untuk motor, tentu aja sumber tegangannya dari aki, yaitu 12 volt. Untuk on-off-nya saya pakai satu buah saklar biasa. Dan saya wiring seperti ini. Dengan wiring kayak gini aja, kita bisa menyalakan dan mematikan lampu tembak dengan kendali saklar. Jadi, untuk apa kita menambahkan relay? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu simak dulu bagaimana rangkaian ini bekerja. Pada kondisi awal kayak gini, kita sebut aja kondisi standby, lampu tembak dalam keadaan mati. Tentu aja, karena tegangan positif dari aki diputus oleh saklar. Jadi, saklar yang terbuka ini memutus tegangan, sehingga menyebabkan tidak adanya aliran arus listrik dalam rangkaian. Saat tombol ditekan, positif dari aki terhubung ke lampu melalui saklar. Saklar yang tertutup ini menghubungkan tegangan aki, sehingga arus listrik mengalir dan menghidupkan lampu. Yang jadi pertanyaan, saat lampu menyala, berapa nilai arus yang mengalir dalam rangkaian? Untuk mengetahuinya, temenin saya hitung-hitungan sebentar ya. Disini kita udah punya nilai daya, yaitu 15 Watt, dan tegangan aki 12 Volt. Kalau kita udah punya kedua nilai itu, yaitu daya dan tegangan, untuk mengetahui nilai arus, kita tinggal pakai rumus daya listrik, yaitu P sama dengan P kali I. Dimana P adalah daya dengan satuan Watt, P adalah tegangan dengan satuan Volt, dan I adalah arus dengan satuan Ampere. Jadinya 15 sama dengan 12 dikali arus, atau I. Karena kita mencari nilai arus, maka rumusnya kita balik, menjadi I sama dengan P dibagi P, yaitu I sama dengan 15 dibagi 12. 15 dibagi 12, hasilnya 1,25. Jadi, arus yang mengalir pada rangkaian dengan sumber tegangan 12 Volt, dan beban lampu 15 Watt ini sebesar 1,25 Ampere. Kesimpulannya, dalam menyalakan satu lampu tembak saja, saklar ini menangani arus sebesar 1,25 Ampere. Belum lagi kalau lampunya lebih dari satu, atau daya lampunya lebih besar. Maka saklar akan menangani arus yang lebih besar lagi. Tentunya, ini bukan suatu keadaan yang baik, di mana saklar yang terus-menerus menangani arus tinggi, dapat menjadi panas, dan mengalami kerusakan. Karena saklar yang umumnya digunakan pada sepeda motor saja, biasanya dirancang untuk menangani arus listrik yang lebih rendah. Nah, maka dari itu, untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan relay. Dalam praktek ini, saya menggunakan relay 4 pin. Teman-teman udah gak asing lah ya, dengan relay tipe ini. Sekarang temenin saya ya, buat wiring lampu tembak menggunakan relay. Pada sebuah relay, biasanya akan ada angka yang tertulis pada bodinya. Angka 85 dan 86 mewakili pin coil. Kemudian, angka 30 dan 87 mewakili pin kontaknya. Jika teman-teman punya relay ini di rumah, teman-teman bisa mencobanya. Connect aja pin 85 dan 86 ini ke tegangan aki 12V. Nantinya, relay akan berbunyi klik. Bunyi klik itu menandakan relay aktif, yaitu bagian kontak 30 dan 87-nya terhubung. 30 dan 87 akan terputus kembali saat coil relay kehilangan sumber tegangan. Nah, kalau udah ada relay, sekarang wiringnya bisa kita ubah ya. Kalau sebelumnya saklar untuk on-off lampu, sekarang saklar untuk on-off relay. Dengan menghubungkan pin 85 ke negative aki, dan pin 86 ke positive aki melalui saklar. Jadi, saat tombol ditekan, relay akan aktif. Aktifnya relay membuat kontak 30 dan 87-nya berubah. Yang awalnya terputus menjadi terhubung. Nah, sebelumnya, dalam menghidupkan lampu, saklar menangani arus sebesar 1,25 ampere. Sekarang kita ukur berapa nilai arus saat saklar mengaktifkan relay. Dan hasil pengukuran dengan multimeter, untuk mengaktifkan relay, saklar menangani arus sekitar 0,1 ampere. Tentunya ini jauh lebih ringan kan? Nah, saat relay aktif, pin 30 dan 87-nya terhubung. Dan saat relay non-aktif, pin 30 dan pin 87-nya terputus. Pin 30 dan pin 87 inilah yang nantinya akan dimenempatkan untuk on-off lampu. Dengan menghubungkan tegangan positif aki ke pin 30, dan pin 87 ke positif lampu. Sekarang, saat tombol ditekan, pin 86 relay menerima tegangan positif aki melalui saklar, dan menjadi aktif. Pada kondisi ini, saklar menangani arus sebesar 0,1 ampere untuk mengaktifkan relay. Aktifnya relay membuat pin 30 dan 87-nya terhubung. Terhubungnya pin 30 dan pin 87 sekaligus menghantarkan tegangan positif aki menuju lampu. Akhirnya, lampu menyala. Sekarang, arus lampu sebesar 1,25 ampere yang sebelumnya ditangani oleh saklar, sekarang dihandle oleh kontak 30 dan 87 relay. Dengan kata lain, saklar menangani arus coil relay, dan kontak relay menangani arus lampu tembak. Dan kebetulan, relay yang saya gunakan ini mampu menangani arus pada kontaknya maksimal 10 ampere. Jadi, kalau cuma 1,25 ampere masih cemen layak bagi relay ini. Oh iya, pastikan untuk memilih kapasitas relay sesuai dengan rangkaian yang kita buat. Sekarang, teman-teman udah paham lah ya kenapa sih dalam pemasangan lampu tembak motor rekomendasinya menggunakan relay. Jadi, itu aja video kali ini ya. Kritik dan saran dipercilakan untuk saya yang mesti banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.